Diskom Info Kebumen menerima kunjungan dari Diskom Info Bantul di Aula Diskom Info Kebumen, Kamis 19 Mei 2022. Kunjungan diterima langsung oleh Kabit PDE Luhur Rah Bin Uji. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan Informasi dan Persandian, Kau Niningrum, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari implementasi sistem manajemen keamanan informasi Diskom Info Kabupaten Kebumen. Seperti yang sudah diketahui, tim implementasi sistem manajemen keamanan informasi Dinas Kom Info Kabupaten Kebumen sudah dua kali mendapatkan sertifikat ISO 27001 dan tahun ini akan mencoba sertifikasi kembali agar terus bisa mempertahankan standar dan kualitas data center. Harapannya setelah berkunjung ke Diskom Info Kabupaten Kebumen, ilmu yang sudah didapatkan bisa diterapkan di Diskom Info Bantul. Untuk menimba ilmu terkait dengan pelaksanaan ISO 27001-2013 di mana di Kabupaten Kebumen sudah terlaksana dengan baik sampai ke audit surveillance ke-2 sehingga kami berharap nantinya dengan ilmu yang kita dapatkan dari Kabupaten Kebumen ini nanti bisa bermanfaat untuk Kabupaten Bantul dan bisa studi tiru sehingga kami bisa lancar untuk melaksanakan ISO 27001-2013. Harapan kita nanti ilmu yang kita peroleh terterangkan dengan baik dan sehingga apa yang di Kabupaten Kebumen Kebumen ada memiliki SPBI itu bisa lengkap. Tidak hanya sekedar nilai saja tetapi benar-benar sudah tersertifikasi dengan baik. Kabit PDE Luhur Rahpinuji mengucapkan terima kasih atas kehadiran Diskom Info Bantul. Diskom Info Kebumen juga ingin belajar terkait penerapan SPBE di Diskom Info Bantul mengingat Kabupaten Bantul ada di peringkat 1 dalam penerapan SPBE. Kunjungan pun ditutup dengan pemberian cenderamata dan foto bersama. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.